Halo selamat datang di motrativo channel Gue sekarang lagi sama customer gue Om Fajar Halo Ini kebetulan Om Fajar sekarang lagi mau melakukan pergagian kongstir ya Om ya Di SPS dulu ya Ada SPS baru tuh Om ya Baru tahun kemarin Baru tahun kemarin Tapi udah harus melakukan pergagian kongstir Kenapa tuh Om? Karena gue kemarin pas dah akhir Dia tuh lagi jalan Kenal lobo Om Lumayan parah sih Oh berarti gak gara lobo awalnya ya Kencang gitu Terus? Terus gue gak rasa setelah anak lelokongnya tuh Udah handinya tuh udah mulai susah digeraki Udah susah mulai berlogging Susah tuh berat? Iya berat Berarti gini lo langsung kekongstir gitu ya Berarti kita langsung cek aja ya Bukan cek aja Bukan cek aja ya 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 Jadi ini proses pergantian kongstir di Vespa Modern Nah Ini agak sulit Karena kita bisa lihat Di bagian foreknya Udah mulai ada beberapa karat Yang bikin untuk Pemasangan dan Nyopotnya juga agak Agak lebih susah Juga kalau misalkan Kita lihat ini Masang kongstir di Vespa Modern Itu gak segampang Keliatannya Karena mesti yang bener-bener Turun semua Dari Atas Sampai ke bawah Jadi kalau Ganti kongstir Disarankan untuk Pergantian satu set Yang atas dan bawah Agar Kondisi juga lebih prima Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton